Pemirsa aksi pencurian dengan modus gembos ban kembali terjadi di Kabupaten Cianjur. Ratusan juta rupiah milik nasabah usai mengambil uang dari bank raib dibawah para pelaku. Asep Ganjar warga Sukaluyu Kabupaten Cianjur melaporkan ke pola seksa tempat pasca uangnya 300 juta rupiah digasak pencuri dari dalam mobilnya seusai mengambil uang dari dua bank. Di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kampung Andir, Desa Cibiu, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Sebelumnya korban merasa tidak ada curiga saat diikuti komplotan pelaku spesialis gembos ban tersebut saat mengambil uang senilai 200 juta rupiah di bank swasta. Lantaran kurang korban kembali mengambil uang di bank yang lainnya sebesar 100 juta rupiah. Seusai keluar dari bank korban hendak pulang merasa ada yang ganjil dengan salah satu ban mobilnya dan berhenti dan memeriksa dan ternyata ban bagian belakang kempes, korban kemudian menambal ban. Korban meninggalkan mobilnya di tempat tambal ban untuk menjemput istrinya yang akan menyeberang jalan. Di saat itulah uang korban di dalam tas yang ditinggal di dalam mobilnya raib. Menurut korban, asep Ganjar, uang sebanyak 300 juta rupiah yang berada di dalam tas kecil dan satu buah handphone yang tersimpan di jog depan hilang seusai ban kendaraannya selesai ditambal. Korban mengetahui tas berisi uang hilang saat akan masuk ke dalam mobil dan kondisi pintu mobil bagian depan tidak terkunci. Saya tinggal sebentar ke tempat makan dengan posisi kantong saya bawa, keruk saya bawa-bawa kemana-mana. Cuman setelah itu saya kembali ke tempat tambal ban, rumah beres, sudah selesai. Saya jalan lagi dengan maksud untuk penjemput istri yang di depan karena istri nunggu di depan. Pas saya lihat, waktunya udah gak ada tas, karena motornya udah pergi. Itu berapa jumlah uangnya? 300 jutaan. Itu milik bapak sendiri uangnya? Ya. Sementara itu hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus pencurian dengan modus gembos ban tersebut dengan meminta keterangan para saksi dan korban, serta CCTV dari bank dan CCTV dari toko-toko yang posisinya tepat berada di tempat kejadian perkara. Heri Setiawan, Bandung TV.